Sampai jumpa di video selanjutnya Oke ada tanya lengkap disini Terus beberapa planet diantaranya ditemukan berada pada zona yang dapat dihuni atau habitable zone ya Habitable zone adalah zona seputar bintang dengan tekanan atmosfer sedemikian rupa Sehingga dapat ditemukan air berwujud cair di permukaan planet Rumus empirik untuk batas dalam dan batas luar Masing-masingnya ini habitable zone-nya in, ini Out-nya yang ini, batas dalam dan batas luarnya Nah dikasih tau disini L luminositas dari bintang dan L bulat ini adalah luminositas dari matahari Bintang dari matahari Yang ditanya adalah nilai batas dalam dan batas luar Dalam satuan AU Berapa gitu ya Oke Ini informasinya banyak banget ya Nah untuk cari nilai ini Kan fokusnya kan gini Yang ditanya kan nilai habitable zone in dan out Dari sini informasi yang diperlukan adalah luminositas Hanya luminositas yang diperlukan Oke So Kita harus berikir bagaimana cara mencari luminositas ini Dari informasi yang tersedia disini Oke Nah Seperti yang ada di materi fotometri Cek Materi fotometri Luminositas itu nanti ada hubungannya dengan ini Mahni tudomutlak bolometrik Oke Jadi Kalau dari lumusnya kan gini Mahni tudomutlak bolometrik Dalam kasus ini bintang Dikurangi dengan Mahni tudomutlak bolometrik Matahari Oke Karena kita punya data yang matahari kan kita punya Jadi langsung kita bisa bandingkan dengan matahari Nilainya sama dengan Minus 2,5 log Luminositas bintang Per luminositas matahari Oke Nah Ini Ada nilainya Mahni tudomutlak bolometrik Bintang yang ini Di galaksi ini Di bintang ini Nilainya adalah 9,58 Kurang Nah Mahni tudomutlak bolometrik Matahari berapa ya Cek di tabel Di tabel disediakan Nilainya yaitu 4,72 Oke Sama dengan Minus 2,5 log Luminositas bintang Per luminositas matahari Oke Ini dikurangin Nilainya yaitu 4,86 Sama dengan Minus 2,5 Log L bintang L matahari Oke Nah Ini Bagi aja Ini bagi Minus 2,5 Dapatnya Minus 1,944 Berarti nabatnya Ini log Luminositas bintang Per luminositas matahari Oke Nah Kita bikin Anti-log berarti ya Logaritma Itu kan perpangkatan Sebetulnya Ini basisnya adalah Basis 10 Nggak ditulis Berarti basis 10 ya Berarti ini Untuk mengubah jadi ini Lognya hilang Berarti maknanya adalah Berarti 10 pangkat yang ini Minus 1,944 Itu nilainya sama dengan L b per l Matahari Oke Ini nilainya berapa Wah Susah nyarinya Ya nggak susah sih Pencet aja Pencet aja kalkulatornya Oke Ini dapat nanti nilainya Yaitu 0,0114 Oke Terus ini Saya pindah ruas langsung aja ya Ini pindah ke sini Jadinya kali Luminositas matahari Sama dengan l b Nah Udah dapet nih L b itu ternyata Segininya l m Nah Berarti kan bisa kita masukkan Kedalam sini nanti Nah Langsung kita cari Nilai HZ in Dan HZ out nya Kita cari yang HZ in Dulu ya Rumusnya dikasih tau 0,95 Akar L bintang Masukin yang ini 0,0144 L matahari Per L matahari Coret Oke Pencet kalkulator Dapetnya nanti nilainya Adalah 0,1014au Ups Nggak kelihatan Oke Terus Yang HZ out Tinggal dimasukkan Kembali ke rumus yang ini Sama dengan 1,37 Kali Akar 0,0144 Luminositas matahari Dibagi Luminositas matahari Sama kayak tadi ya Rumusnya sama So coret Pencet kalkulatornya Dapetnya 0,1463au Nah udah dapet nih HZ in nya segini HZ out nya segini So kita cek Pilihan yang paling mendekati Adalah yang A Oke Dapet kan? Oke See you di nomor selanjutnya ya